Hey guys, di video kali ini kita akan membuka barang-barang aneh lagi dan ini adalah sambungan dari video part pertama yang kemarin guys ya kalau misalnya kalian yang belum nonton part pertama silahkan langsung aja klik link di bawah video ini guys gue bakal taruh linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar jangan males ya, kalian tinggal scroll down dan kalian tinggal klik aja untuk part pertamanya nah, sekarang kita akan lanjut teman-teman ya kita bakal buka-buka barang-barang aneh lagi dan kita bakal agak cepet aja soalnya banyak barang yang mesti kita buka ya disini kita punya Pokemon-Pokemon KW lagi yang lucunya itu teman-teman, ini Fusion Strike wow, keren banget ya why? kenapa gitu? kenapa ini disebut Fusion Strike? gambarnya aja Umbreon guys, kita semua tau ini tuh Evolving Skies ya kalau misalnya di Inggris teman-teman Evolving Skies itu merupakan gabungan dari 3 set sekaligus kalau nggak salah ya gabungan dari Eevee Heroes kalau di Indonesia dia itu para Eevee pahlawan dan ada juga yang gambarnya drill down gitu dan gambarnya Rayquaza ya 3 set itu pokoknya kacau sih teman-teman ini adalah kartu Pokemon terkawe yang pernah gue liat tapi seenggaknya mereka niat lah ya dibikin jadi kayak booster pack gitu dan oh my god, kalian bisa liat ya ini tuh astaga warnanya aja udah melenceng banget ini ini bukan warna kartu Pokemon bro kita bakal tertawakan wow, gue langsung dapet hitran hitran SR teman-teman liat, gunting ya oh my god, ini parah banget sih bahkan ukurannya itu beda dari kartu Pokemon yang sebenarnya ya kalian bisa liat nih ya ukurannya hitran what? kenapa ukurannya kayak gini ya ya ampun ini super duper KW teman-teman ini KWnya itu udah kelewat otak ya bahkan kita dapet wah ya ampun alternate art Rotom V wow dan ini gue jamin teman-teman ini bukan dari Fusion Strike ya ini dari Lost Abyss ini ya ampun ini kenapa tebalik-tebalik gini semua Arceus V oke kemanapun gue puter dia tebalik loh oke ya Arceus Decidue IV sehingga isinya hit semua ya kita dapet gapek ini kok gitu tuh ini kenapa tebalik-tebalik semua dah Weirdir V Raiko V kenapa ini semua kartu V semua kita dapet 6 biji kartu V dan kita dapet 1 SR dan 1 alternate art ini hebat banget sih kalo ini Ori ya gokil banget kita wangi banget bukanya tapi ini ya kita kita hanya untuk tertawa dan isinya sama hebat hebat ya isinya sama persis wow keren banget keren banget sumpah keren banget keren banget keren banget ini isinya pasti sama lagi yakin gue 100% heh loh lah kenapa jadi kayak gini kok jadi desainnya jadikit kok beda kok jadi beda box of disaster iya gue tau silene torko macam ini keren sih jujur nah kalo yang ini kan lumayan ya seenggaknya gambarnya itu gambarnya itu dibikin sendiri nih kayak ini kayak 3D atau kayak apa namanya kayak clay figure gitu ya claymation gitu tapi yang ini gak sih ini gambar nih ini gambar tangan ini juga gambar tapi yang belakangnya itu claymation ini gambar nih claymation hebat ya tapi ini gokil banget ya serius gokil banget wow beda lagi oke ini zarude zarude yang pake shell ungu ini tuh dari movie zarude ya dodrio giratina wow levitate loh ada leon trainer card lure module module 4 ya leaky leaky glastrier wow when pokemon knocks out a target it utters a chilling nade which boost its attack state gliscor grident blast toys wow nah ini kayaknya sama nih sama yang kayak tadi kayak isinya itu Aarotom lagi oh enggak ternyata beda juga ya ternyata ini yang versi ini nih versi claymation claymation yang ini ya dan ini bener-bener bukan kartu pokemon belakangnya itu kayak gini loh why gitu loh piplup V pikachu V nah kali ini isinya V semua camping gear beda ivisore ini skin ini skin pekaman new night bang what electric leaky leaky mienshao dan siapa berarti yang ini harusnya isinya yang yang dari aneh-aneh gitu wah rayquaza boss dapet rayquaza meganium EVV switch card wah ini mahal ini soalnya bisa buat pake main nih buat loss book ini ya leon liki-liki lagi slagma elektrik gastrodon raichu dan belakangnya itu sutet ya menara sutet menara listrik ini ya menara PLN oke ya aneh-aneh aja ya dari yang tadinya kayak gini ukurannya beda abis itu ada kayak gunting batu kertasnya ya tiba-tiba kita dikasih yang kayak gini ini apa guys aneh banget ya guys lanjutnya karena kita masih di nuansa kartu kita bakal buka Animal Kaiser nya nih jujur guys gue kangen banget masa-masa dimana gue bikin konten Animal Kaiser sebelum mesinnya itu semua diganti sama mesin Ultraman ya entah kenapa ya wah ini gue punya ini Raging Regulus Course Junior Shining Supernova Spotted Hyena Early Morning Milkman Swars Baron Urlok ini KW nya sih udah gila-gila banget ya ini Brutus gak ada namanya dan ini kertas dia ya elemen kertas why gitu loh kenapa gitu loh aneh ya kenapa gue beli beginian ya ini apa kita hanya untuk mengetawakannya atau bagaimana gitu guys Kaiser Fighters ya ampun bang Mecha Shark ini semua by the way kartunya dari kartu-kartu yang ini ya dari yang versi Evolution ke bawah ya jadi gak ada versi barunya ini Saber to Tiger Clashing Moon Steel Waters Run Deep hampir semua ini kartunya gue punya Oriel loh jangan salah ya waktu itu kalau gak salah gue juga udah pernah bikin ini deh bikin video koleksi Animal Kaiser tapi kapan ya gue lupa kayaknya sih udah lama banget ya Great Horn Old Pacific Divide Coral Snake the Second Clashing Spirit ini ada Regulus dan Seleo ya ini Brutus lagi Absolute Warrior dan Burung Hantu ya ya ampun seenggaknya KW nya itu bikin yang unik lah dulu pernah ada Animal Kaiser yang gambarnya itu hewan asli ya tapi sayangnya sekarang udah gak ada yang jual ya temen ya jadi ya kita bakal buka ke Dinosaur King sengaja gue simpen buat part kedua ini soalnya gak mungkin kita bakal lalep semua barangnya dalam satu part ya nah ini keren nih Dinosaur King tuh dia ada profile dinosaurusnya ukurannya seberapa sama manusia gitu ini kita punya T-Rex ya ini kalau gak salah dulu itu juga ada di time zone nih time zone atau farm world atau kawan-kawannya itu semua ya disini kita punya Shandong Dinosaur what entah kenapa Shandong Dinosaur ya kita ada Shandong Dinosaur lagi double dalam satu pack terima kasih Shandong Dinosaur lagi ya ada tiga ya keren banget ini wow keren ya keren disini kita punya Paras Luralophus ini waktu belum mode berantem nih gesek kartunya ya atau diapain ya gue lupa kalau di filmnya itu nah dia itu jadi gede gini nih buat battle ya oh iya yang punya si Soya ini ya entah namanya itu siapa gue lupa ini cewek ini pokoknya yang punya oh ini ada Spinosaurus ini punya penjahatnya nih ya ini seinget gue ini punya penjahatnya tuh ya kan tuh Zande Zande yang punya Spinosaurus ya nah ini kartunya yang beda ini versi bedanya ini Spinosaurus yang bukan punya si Zande kayaknya bukan yang baby Spino terus ini ada Electric Shock ini si ini nih Stiraco ya oke ini ada jurusnya Parasler Lulophus oke ada Artihinus Artihinus Heavy Head Attack ini ini ya Stegoceras ya ini yang palanya itu terbuat dari batu keras banget kalau misalnya kalian headbutt ya kalian jedokin pala kalian kesini nih nangis sekalian benjol ya Artihinus lagi Jurusnya Paras lagi Spinosaurus lagi ini lagi ampun kenapa isinya beda beda lagi kenapa isinya sama semua bro Amargasaurus Dinosaur Food Array ini Super Tramkar Seismosaurus ya Gelombang Death Roundabout Dust Bomb Death Roundabout lagi Ocean World Wind lagi Amargasaurus ini lagi ini lagi ini lagi ini lagi kenapa kartu Dinosaurusnya dikit banget ya kenapa kartu jurus semua ya guys ya sekarang kita akan ke 3D Puzzle Pokemon kenapa gue tau ini 3D Puzzle karena di belakangnya itu ada instructionnya kita lihat ya wow kita punya tepik disini oke ini moga-moga ekornya kagak copot seperti itu kita siapkan dulu bahan-bahannya dan ini di printnya by the way double side tuh bolak-balik jadi ini lumayan berkualitas cuma sayang temen-temen ini kalau gak salah kenapa gue gak beli banyak karena cuma cuma segini doang nih ini juga gue borong semua ya kita pasang kupingnya seenggaknya kupingnya udah kepasang lah ya tenang aja temen-temen gue udah paham ini dan selesai sudah untuk tepik ya wow lumayan loh lucu ya wah ini lumayan sih serius dan bahannya itu bahannya bagus tuh tebel dan dia kagak dari apa namanya kagak dari kayak kertas lapis doang dia kayak di print disini bener-bener di printin ya dan ini keras bahannya lumayan tapi kupingnya ya agak mengsong-mengsong dikit coba gak apa-apa lah ya kita dapet apa ini ya waduh gue musuh pelan-pelan nih tadi kayaknya kayak tekuk dikit ya wah wah apa nih tebak pokemon guys ayo guys tebak pokemon apa ini kira-kira apa ini ya hmm oh exu ya ini exu nih ini pokemonnya si iris ini ya belakangnya instruksinya masih sama instruksinya ya ini kan dua nih badannya nih harusnya kita kayak sambungin gitu gak sih wah ini sumpah gue bingung bentar gue liat dulu gambarnya exu ya hmm gue bakal coba buat ngide aja ini ya harusnya kayak gini sih guys nah easy ini gue tuh tau nah nah bener nih tuh ya kan bener kan nah sekarang tengah ekornya ekornya kayak gini dah beres ya udah gak ada part lagi kecuali ini tunggu 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 sebentar wait wait just a moment ya nah nah ya oke oke anggap aja kayak gini guys ya mohon maaf guys gue gak tau saya tidak tau aku tidak tau nah kita liat apakah mirip iya cukup mirip lah ya semoga gue gak asal stress ini wah kayaknya sih ini gampang nih ini snivey tebakan gue soalnya warna hijau kayak gini cuma snivey yang punya kita liat aja deh ya daripada kita nebak-nebak nih nah bener kan snivey tuh gue bisa nebak guys kalo gue liat beginia nih ini yang pertama gue liat nih ini gue tau nih ini warna protes snivey ini warna badannya snivey ya sehafal itu gue sehafal itu gue sama pokemon deh kalo soal pokemon mah jangan raguin gue lagi guys pasti gue awful deh nah ini kan gampang nih tuh ada yang jual lagi gaya ini gue penasaran sih gue pengen beli lagi sih ini ya kalo misalnya ada yang jual lagi tapi sayangnya kemarin yang di toko yang ini nih toko yang gue beli nih ini tinggal 3 sumpah tinggal 3-3 nya gue langsung beli semua tapi cuma 1000 perak tuh ini tepik ya kan anggap aja tepik ini exu tuh dan ini semua dari generasi yang black and white ya pokemon black and white generasi 5 ini pokemon dari si iris ini pokemon dari si s ini pokemon dari si s juga jadi ya mantap ya keren lumayan mengedukasi lah buat bocil-bocil sekalian ya bagaimana menurut kalian silahkan kalian kasih ratingnya dari 1-10 ya menurut gue sih lumayan lah gue kasih rating 6 lah ya oke lah ini ya oke lah sehingga bahannya tuh high quality dan mereka bisa berdiri oke selanjutnya kita punya ini hmm figure pokemon seperti ya tapi ini hmm gue curiga guys gimana kalo kita langsung buka aja ya ini dari mana dari hongkong skortel hongkong pahalalu mana ada skortelnya ini tuh ini darung maka guys loh ya kan kok jadi lego gak masuk akal bentar ya kita raket dulu nah ini baru nih ini dia nih ya lepas kayak lu nah oke oke cukup berbentuk ya udah mulai keliatan bentuk ya mulai keliatan masa depannya nah ini kupingnya kayaknya dijepit aja ini waktu kita memasang badannya jadi kita mesti bener-bener sesuaikan aduh kok gak bisa ya apa begini ya oh tunggu tunggu gue paham gue paham saya paham guys nah gini ya ya kan begini kan yang kita pasang disini nih tuh oh iya bener bener-bener iya iya saya berhasil memecahkan misterinya guys akhirnya ya gila otak gue emang gak pernah dipakai guys udah debuan otak gue nih sekarang tinggal kita masukin aja cuma gimana guys kagak mau masuk dia masuk kita bener-bener paksa ini bener-bener kita tekan abis ini ya nah lumayan tuh ya jadi juga untuk si Darumaka ini ya aneh banget ini serius wow oke ini lego serius ini lego oh bisa kita pasangin matanya kalau gak dipasangin stiker ya jadi serem bener-bener kok jadi tambah creepy ya bukan jadi tambah jelas jadi tambah creepy guys jadi creepy-creepy gitu ya horror ya oke wah gila sumpah guys ini udah kayak Darumaka dia tuh lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada saus keju gitu dia tumpah masuk ke dalamnya gitu jadi ya jadi kayak gini warnanya aneh sekali dan ini bener-bener merek Cina ya tuh merek Cina guys gambarnya kayak gini bagus ya isinya mah begini guys ya ampun gila gila video kedepannya ya kalian akan diantar keluar dari video ini dengan Darumaka yang creepy ini ya have a good day and stay awesome bye-bye wooo aduh ya masuk tong sampah deh aduh dia sadar diri banget sih kenapa kamu harus cemplungin diri kamu ke tong sampah nak ya aku tau kamu sampah tapi ya gak gini juga lah kasihan ya tetap gue simpen nih selamat menikmati